Halo semua selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi ini merupakan sambungan dari video yang sebelumnya dengan judul Walk around suasana Kuala Lumpur Malaysia 2021 sekarang lockdown NCO Bagi kalian yang belum menonton nanti bisa langsung nonton videonya Untuk melihat bagaimana sih suasana di jalan ampang dan sekitar PLCC ketika lockdown di Malaysia Tentunya setelah video ini link akan saya taruh di pojok kanan atas Sekarang saya lagi menuju ke stasiun LRT PLCC di bawah sini Oke barusan udah scan barcode dengan aplikasi MySejahtera Ini merupakan SOP selama pandemi di Malaysia Next membeli tiket dulu karena kebetulan saya tidak memiliki kartu pembayaran otomatis Jadi saya harus membeli token untuk sekali perjalanan di mesin otomatis ini Itu untuk ke USG21 Stasiun USG21 Tujuan saya harganya sekitar 4x Ini dia token atau tiketnya Dan sekarang akan langsung masuk ke stasiun LRT PLCC yang ada di bawah sana Jadi nanti sebelum masuk itu akan ada petugas yang berjaga Dan kita harus memperlihatkan bukti bahwa kita telah men-scan barcode stasiun ini kepada petugas tersebut Nah kita pause bentar Bagi kalian yang tidak memiliki aplikasi MySejahtera Diberikan pilihan lain yaitu dengan mencatatkan nama serta nomor telepon di buku yang sudah disediakan Ini sebagai contoh seperti yang terlihat disini Itu di sebelah kanan ada orang yang lagi mengisi buku untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya Oke sekarang langsung masuk dengan menyentuhkan token yang sudah dibeli tadi Jadi sepertinya tadi ada media yang motret saya deh Coba kita ulangi lagi ya Jadi itu kelihatan sangat jelas sekali Sampai suara jepretan kameranya juga terdengar sangat keras Begitu jelasnya Gak tahu itu nanti muka saya akan muncul di berita yang mana Mungkin di koran, mungkin di berita TV atau bahkan di media online Tapi gak apa-apalah kebetulan hari ini saya lagi ganteng banget Oke jadi seperti inilah suasana stasiun LRT PLCC Di hari pertama lockdown total Malaysia dimulai hari ini hari pertama ya Suasananya ini sangat sepi sekali Padahal kalau biasanya stasiun ini juga lumayan sibuk Karena ini PLCC, banyak perkantoran, ada shopping mall dan juga kawasan objek wisata Ucuk di cinta ulam pun tiba Gak pake lama ini LRT nya langsung dateng Kayaknya selama saya di Malaysia ini Saya gak pernah nunggu LRT itu yang namanya lebih dari 6 atau 7 menit Saya akan langsung masuk dan kita lihat seperti apa suasana di dalam LRT nya Ini suasana di dalamnya sepi banget Kayaknya cuma ada beberapa penumpang aja hampir kosong Kayaknya ini adalah waktu yang tepat untuk menikmati perjalanan dengan LRT ini Kalau sebelum pandemi itu di hari-hari normal apalagi di jam-jam sibuk LRT ini penumpangnya lumayan ramai juga Tapi kalau dibandingkan dengan KRL Jabodetabek itu memang gak bisa dibandingin ya guys Sadis banget itu mah kalau KRL Jabodetabek Saya tahu karena sebelumnya saya juga merupakan salah satu penumpang reguler KRL Bogor, Jakarta So perjalanan pun dimulai Nanti saya akan turun di stasiun USD21 Nah bagi kalian yang mau melihat suasana dan pemandangan kota Kuala Lumpur ini Dari dalam LRT ini Nanti kalian bisa ngecek video saya Yang judulnya virtual tour Kuala Lumpur Nanti linknya juga saya taruh di atas ini Jadi kalian nanti bisa juga nonton videonya untuk melihat seperti apa Situ atau pemandangan Kuala Lumpur dari dalam LRT ini Terima kasih Terima kasih Jadi ini udah mau ngecek di stasiun USD21 itu udah kelihatan stasiunnya Sekarang saya akan langsung turun Sepertinya yang turun di stasiun ini hanya saya sendiri aja Ini suasananya benar-benar sepi sekali Mungkin karena lockdown yang ditetapkan ini benar-benar ketat ya Atau karena denda lockdown ini bagi sesiapa yang melanggar SOP itu Akan dikenakan denda yang besar bisa jadi juga karena itu sih Nah benar-benar sepi Untuk membuka gate di depan Seperti ini Tinggal dimasukin aja Menurut saya ini auranya benar-benar seperti stasiun mati Atau stasiunnya lagi nggak beroperasi Sepi banget Sekarang akan langsung menuju ke bawah Jadi saya akan order Grab Car lagi untuk nyambung ke rumah Karena ini jaraknya agak lumayan kalau harus jalan kaki Saya akan nunggu Grab nya di stasiun depan sana By the way terima kasih udah nonton videonya Thank all